Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semoga resikinya teman-teman hari ini lancar dan teman-teman dan keluarga sehat amin baik di video kali ini saya mau nyobat jawab dari pertanyaan dari mbak Lije Keswani misalkan toko saya baby shop yang barangnya bermacam-macam dan hanya diketahui berat packing bagaimana menentukan panjang lebar tinggi di deskripsi jadi sebenarnya kalau kita punya produknya sendiri itu cukup mudah teman-teman ya cukup mudah ya tentunya kita ambil mistar aja ambil penggaris ambil garisan kita ukur itu paling simple teman-teman ya kalau teman-teman memang pegang produknya sendiri tetapi kalau teman-teman adalah seorang dropshipper yang gak pegang produk teman-teman bisa kira-kira aja lah bisa kira-kira misalnya kalau ini tadi kasusnya kan baby shop ya baby shop itu saya gak tau yang dijual tapi ya ini contoh aja ini baju bayi ya baju bayi jadi kalau fashion ya berarti dilipat aja kan kita ngirimnya itu dalam bentuk lipatan kan teman-teman gak mungkin kita packingnya seperti ini gamis besar juga gamis yang panjang itu gak mungkin kita kirim ya panjangan begitu pasti dilipat dulu gitu nah baju lipatan itu kira-kira aja seberapa gitu kan jadi ini berat baju ya ini tadi saya ngambilnya di marketplace sebelah kayak ini ya teman-teman ya ini beratnya 500 gram kalau bahannya tebal ya mungkin tetapi kayaknya gak sampai di 500 gram ya karena di toko ini tadi itu 300 gram kalau 300 gram masih oke lah ya ini 300 gram gitu kan jadi kalau baju kalau fashion itu kan dilipat teman-teman ya kalau dilipat anggap aja lipatannya itu satu jengkal ya satu jengkal tangan itu biasanya sekitar 20 cm 20 cm nah disini untuk panjangnya teman-teman bisa lipat lagi bahkan kalau kerudung itu biasanya dibuat bulat teman-teman oke anggap kita buat persegi 4 20 cm nah tinggal tingginya itu berarti tebalnya tebalnya itu kan paling satu jari kita ya satu jari itu 2 sampai 3 cm kalau kita buat 2 cm teman-teman itu beratnya cuma 133 anggap ini lebih panjang ya 30 cm teman-teman ya nah disini kita dapat angka 200 gram teman-teman tetapi kalau kita buat 3 berarti 300 gram pas teman-teman ya jadi nanti akan apa sistem akan membaca berat real produk dengan berat volumetriknya sama oke karena kalau misalnya ini tebal banget misalnya sampai 4 cm berarti akan jadi 400 gram dan kalau 400 gram itu yang dipakai adalah 400 gramnya bukan yang bukan yang berat realnya gitu teman-teman berat volumetrik yang akan dipakai karena dia memilih mana yang paling berat kalau misalnya helm ya teman-teman ukur adalah helm itu biasanya kalau packingnya helm itu sampai 30-40 cm gitu ya dan biasanya dalam bentuk kotak ini kalau 30 30 disini juga 30 itu jadi 4,5 kg teman-teman padahal kan beratnya tapi secara volumetrik ya dapat segitu teman-teman itu untuk mbak Lise ya jadi dikira-kira aja yang jelas rumusnya panjang kali lebar-kali tinggi dibagi 6 ini biasanya 6 apa namanya 6 ribu sih tapi saya bagi 6 aja ini bagi 6nya ini rumus dari Lazada ya karena kemarin ada yang tanya bang dari mana 6nya itu rumus yang dikasih Lazada kayak gitu karena saya sendiri jualan apa namanya jualan sendal itu paketnya itu ukurannya kayak gini ya 30 ini 11 11 dapatnya 665 padahal berat sendalnya itu cuma 650 kayak gitu teman-teman tapi yang dipakai akan 665 makanya kalau beli 2 akan jadi 1,3 kg lebih gitu oke itu aja teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat gak bermanfaat ya dislike aja kita bertemu di video berikutnya akhir kelam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye